Terima kasih kepada Bapak Tufo Meningkatan dan Informatika Indonesia Sekali lagi kita minta aplausi untuk IAEI dari Bersambung Hatta Acara selanjutnya, yaitu Perlantikan Pengurus Wilayah Ikatan Ahli Informatika Indonesia Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2022 Yang akan dipimpin oleh Bapak Sekjen IAEI Indonesia Pesat Kepada Bapak Siswanto, waktu dan tempat kami bersilangkan Terima kasih Saya mohon izin para Ketua-Mu Dan Bapak-Ibu sekalian semua dan hadirannya Di acara pengukuhan ini Baiklah, saya Siswanto, Sekjen IAEI akan membacakan Surat Keputusan Dikatan Ahli Informatika Indonesia Nomor 0308 Garing SKIYI Garing SDM Wilayah Garing 9 Garing 2019 Tentang penetapan pejabat Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Ikatan Ahli Informatika Indonesia Menimbang, perlunya penetapan pejabat Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Ikatan Ahli Informatika Indonesia Mengingat ketetepan Kongres Nasional kedua Ikatan Ahli Informatika Indonesia Tahun 2019 Nomor 001 Pangetia Kongres Ikatan Ahli Informatika Indonesia Tertanggal 26 September 2019 Tentang ketetepan Ketua Umum Ikatan Ahli Informatika Indonesia Periode 2019 Periode 2019-2014 Periode 2019-2014 Periode 2019-2014 Memutuskan Menetapkan Nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini Sebagai pejabat pimpinan wilayah Provinsi Sumatera Barat Ikatan Ahli Informatika Indonesia Untuk masyarakat Sejak tanggal 16 November 2019 Sampai 15 November 2024 Atau sampai terbentuknya keputusan wilayah selanjutnya Atau sampai adanya keputusan Ikatan Ahli Informatika Indonesia selanjutnya Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 November 2019 Tertanda Ikatan Ahli Informatika Indonesia Ketua Umum Mariona Kasiman SD Kepada Bapak Ibu Ini yang nanti Saya sebutkan satu persatu di lampiran ini Bisa berdiri di depan saya nanti Bisa berdiri Baiklah saya bacakan Lampiran selanjutnya Keputusan Ikatan Ahli Informatika Indonesia Nomor 03.08 Garing SK Strip IIE Garing SDM Strip Wilayah Garing 9 2019 Kepada yang nama saya yang sebutkan ini Tolong berdiri di sebelah saya nanti Pertama Ketua Wilayah Dr. Yulha Fijal Eskom M.Kom IPN Saya persilakan Kemudian Strip Wilayah Kepala Divisi Kesariatan dan Keanggotaan Meladia Eskom M.Kom Saya berdiri di sebelah sini Di pantai Dengan stafnya YSP Mira Ardia Eskom M.Kom Di sebelah Ibu Meladia Kemudian Strip Wilayah Ika Parma Dewi Karena beliau berhadir Lagi sekolah di Malaysia SDG di Malaysia Sebelah namanya Al-Iman Bunama Maka yang saya panggil Yang hadir hari ini adalah Staf keduanya Nobriyadi Eskom M.Kom Kemudian Staf ketiga Saplan Sandi Hartaputra SPD M.Kom Kemudian Staf keempat Yonisman Alimadian Lalu saya panggil Kepala Divisi Penelitian Dan Pengembangan Budi Sungario ST Dengan stafnya Hamdat Samir Eskom M.Kom Kemudian Tri Aprianto Sundara STMD Kemudian Kepala Divisi Pengembangan Kalian dan Profesi Budi Harto Eskom M.Kom Stafnya adalah Hari Setia Hari Eskom M.Kom Kemudian Dokter Eng Lian Engineering Lian Perbian M.D Lalu Abdul Khoes Eskom BVC Publikasi Ilmiah Kepalanya adalah Dokter Asul Buda Eskom M.Kom Kemudian Triska Amelia Eskom M.Kom Itulah nama-nama Yang akan Hari ini Dikubukan Diterpeng Jakarta Pada tanggal 16 November 2019 Teranggah Ikatan Alim Pemerikasi Indonesia Ketua Umum Hari Yonam Kasiman Esri Untuk Selanjutnya Sesi kita Dikubukan Ini adalah Saya minta Para Kesalah Yang Dikubukan Hari ini Bapak Ibu Untuk Mengikuti Janji Ali Pertika Indonesia Mari ikuti Saya Pertama Janji Ali Pertika Indonesia Pertama Menjunjung Tinggi Berbudiluhur Dua Akan Menjalankan Misi Kualitas Mencederakan Mengamankan Mengembangkan Dan Solidaritas Tiga Senantiasa Memiliki Tata nilai Tanggung jawab Disiplin Kreatif Kerjasama Persamaan Dan Kebersamaan Empat Senantiasa Bekerja Sesuai Dengan Kompetensi Untuk NKRI Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Lima Senantiasa Membangun Reputasi Profesi Informatika Berdasarkan Kemampuan Masing-masing Enam Senantiasa Memegang Teguh Kehormatan Integritas Dan Martabat Profesi Informatika Tujuh Senantiasa Menghindari Terjadinya Pertantangan Kepentingan Dalam Tanggung jawab Tugas Informatikanya Delapan Mengembangkan Kemampuan Proposional Baik Berikutnya Adalah Prosesi Menyerahkan Petaka Bendera IAI Kepada Ketua Umum BW IAI Kepada 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 Oke, posisi berikutnya adalah Tentang tangan Bapak berita acara Pengguna pimpinan sumber Dengan disaksikan oleh Ketua Umum IAI Dan saya jadi IAI Saya persilakan kepada Pak Yuhal Pijal Untuk mentangan terlebih dahulu Lalu Pak Ahmad Hamdi Lalu yang berikutnya Melida S.com Berikutnya adalah Yos Niswan Memangkili Pak Imam Kemudian Budi Senahyo Seperti Bapak Dibisi Pembedaan Budi Harpo Terakhir Asrul Huda Silahkan Oke, posisi berikutnya adalah Ketua Umum akan menyerahkan SK dan berita acara Pengguna ini kepada Ketua Dbw Terima kasih telah menyerahkan Tolongan Terima kasih. 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 Terima kasih.